Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel youtube aku Ika Manatila Channel masak paling sedap Nah di video kali ini aku akan berbagi resep Nasi kuning, ini resep turun temurun Ala keluarga aku rasanya bener-bener enak banget Gurihnya pas, wangi dan full rempah Pokoknya resepnya beda sama resep-resep Yang ada di internet maupun di youtube itu sendiri Karena resep nasi kuning itu banyak banget ya teman-teman versinya Kali ini teman-teman kalau udah nonton video aku Jangan lupa langsung cobain di rumah Karena dijamin rasanya gak akan mengecewakan Oke tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke tutorial dan cara pembuatannya Buat teman-teman yang baru gabung aku ucapin selamat datang Dan buat teman-teman subscriberku yang setia Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Dan aku minta tolong jangan lupa klik tombol subscribe Bantu channelku agar terus berkembang Ini dia bahan-bahan untuk membuat Nasi kuning Disini ada beras 1 kg Kemudian ini ada beras ketan Sekitar setengah on Ada 1 butir kelapa parut Nanti kita ambil santemnya Kemudian ini ada kunyit Kemudian ini ada kunyit 1 on Bawang putih Bawang putih 8 siung Daun jeruk sekitar 10 lembar Sereh 3 batang Kayu manis 3 batang kayak gini Garam Garam kalbu jamur Masako rasa ayam Nah ini diparut ya Bawang putihnya Nah teman-teman Ini bawang putihnya diparut Dibarengkan Nanti perasnya itu bareng sama Pas kita merah santem Jadi bawang putih kunyitnya itu Diparut juga Nah ini bawang putihnya diparut Dijampur sama Kelapa parutnya nanti Jadi nanti meresnya bareng Ini kunyitnya diparut juga Kunyitnya harus banyak ya Biar warnanya bagus Di air Nah teman-teman Caranya seperti ini ya Setelah kelapanya sudah diparut Kunyitnya sudah diparut Bawang putihnya sudah diparut Langsung kita kasih air Kemudian kita peras Sampai keluar santannya Nah caranya seperti ini ya Teman-teman Nah hasil perasan santan Kunyit dan bawang putihnya tadi Langsung kita pindahin ke dalam panci Kemudian kita akan masak Ini santannya Mentambahin garam dan juga kaldu ayam bubuk Nah setelah itu kita aduk-aduk Ini santannya Ini santannya biar gak pecah Kedalam ke dalam kukusan Sekiranya sampai setengah mateng gitu Tidak perlu disiram-teman Tidak perlu disiram-siram atau gimana Cukup dikukus aja ya Nah ini tadi beras dan beras ketangnya sudah dikukus itu Tidak perlu dikukus aja Cukup dikukus aja sampai lengket gini Kemudian diangkat Nah kemudian kita matikan api kompor Ambil kukusan beras tadi Kemudian kita pindahin ke dalam wadah seperti ini Nah pindahin semuanya Nah selanjutnya Setelah semua sudah dipindah Berasnya tadi sulit kukus Langsung kita siram Pakai kuah santan tadi Yang sudah kita masak Nah langsung kita tuang kuah santannya Ambil yang bagian atasnya gitu teman-teman Yang kanilnya Kemudian kita ratakan Kedalam beras tadi Nah cara masak nasi kuning yang enak Alah ibu aku Caranya itu seperti ini ya Teman-teman wajib banget cobain Dijamin gak ribet Dan wena tol Kemudian ratakan terus Pokoknya ratakan ya teman-teman Tambahin airnya Sampai sekiranya nasinya itu lemes gitu Tambahin terus Sampai sekiranya nasinya itu Sudah kayak lemes gitu ya teman-teman Nah setelah nasinya disiram Nah setelah nasinya disiram pakai santan tadi Yang sudah kita masak Setelah nasinya itu mulai lemes gitu Setelah tambahin air Langsung kita kukus lagi teman-teman Nah caranya seperti ini Kemudian kita tunggu Sampai masak dan matang Nah ini nasi kuningnya Dikukus sampai matang Nah ini nasinya sudah matang ya teman-teman Ini wangi banget Terus nasinya juga cantik banget ya Gak puyeh Warnanya benar-benar jreng Cakep banget Apalagi untuk dijual nih Cocok banget Cobain deh sekali-sekali Pakai resep ibu aku Dijamin enak dan mantul banget Nah ini dia hasilnya Nasi kuning Ala resep keluarga Udah selesai aku bikin Enak banget rasanya Apalagi pendampingnya ada ayam bakar Dan juga sambal goreng Kentang atau tempe Kering tempe Menikmat banget Jadi teman-teman wajib banget ya Cobain resep aku ini di rumah Oke sekian dulu ya teman-teman Video kali ini semoga bermanfaat Kalau teman-teman suka sama video aku Jangan lupa untuk tombol like, komen Dan juga subscribe Dan share video ini sebanyak-banyaknya Ke seluruh sosial media yang kalian punya Sampai jumpa di video aku berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya